Hai Prabowo kala-kala Prabowo kala-kala kala-kala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kan dengar kemarin tentang exit wall luar negeri itu dimana di beberapa negara ya itu mayoritas Ganjar Pranowo unggul ya unggul dan ini sudah disampaikan juga oleh tim pemenangan dari Pak Ganjar rupanya ini membuat ada golongan-golongan yang panik dengan adanya exit wall ini teman-teman sibuk counter sana-sini ya bahkan jangan percaya dengan exit wall kita tahu teman-teman exit wall itu keakuratannya itu luar biasa bahkan exit wall bisa saja ya itu menjadi tolak ukur kemenangan di dalam negeri karena sejarah mencatat seperti itu exit dipol siapa yang menang di luar negeri maka dalam negeri pun akan juga meraih sebuah kemenangan dan ini membuat beberapa kalangan panik 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 hahaha santai Bro kalau sudah takdirnya waktunya Pak Ganjar jadi presiden ya sudah jadi presiden kita terima dengan lapang rada bener nggak capresmu kere ya jadi nggak bisa bagi-bagi Emang iya Ganjar itu kere nggak sekaya Prabowo Subianto yang punya harta 2 triliun atau adiknya Prabowo yang punya harta 10 triliun tapi Ganjar itu nggak rakus Ganjar itu nggak ngeragas koyok Prabowo Subianto punya harta 2 triliun adiknya punya harta 10 triliun buat kampanye eh memanfaatkan bansos yang notabene dari APBN yang berasal dari pajak rakyat nyesek ini masa iya kampanye pakai bansos yang notabene dari APBN malah dibanggai pokok ye petes banget bak Eksitpol yang tak terbaru eh pasangan lu tiga menang itu oke selamat selamat biar ucapkan selamat lho Eksitpol Ganjar menang kalau misalkan di Amerika itu sudah keluar datanya dan Bapak Ganjar yang menang biasanya sih kalau di luar negeri menang di Indonesia biasanya juga ngikut gitu ya kan semoga berita lagi dari Eksitpol ya hasil Eksitpol di Melbourne juga ini Bapak Ganjar unggul di 50% lebih tanggal 10 Februari kalau di luar negeri itu memang lebih cepat daripada kita jadi langsung dihitung gitu kan di TPSnya jadi mulai dari Amerika Afrika Asia Eropa jadi pencoblosan dulu yang di sana kita masih tanggal 14 tapi akumulasinya tetap tanggal 14 jadi disini Bapak Ganjar itu unggul 50,3% yang kedua disusul oleh Bapak Anies yang 28,4% dan yang ketiga adalah Bapak Prabowo sekitar 21,3% KPU menegaskan kalau hasil Eksitpol ini yang di luar negeri tidak bisa menjadi acuan bagi WNI ya jadi kita lihat nanti tanggal 14 nya halo guys nah dua hari lagi menuju pemilihan presiden guys nah nanti ini satu hari dari sekarang gua dapat informasi dari luar negeri guys ini masih akurat banget ternyata Apason 03 Pak Ganjar Mahfud ya menang telak guys tuh 56% guys dimanapun guys tuh mana nih pendukungnya 03 dan ini juga hasil Exitpol pencoblosan di Malberg Ganjar Mahfud 50% guys tuh disusul oleh Amin 28% Prabowo Gibran 21% guys dan katanya guys kalau menang di luar negeri ini juga bakalan menang di Indonesia gimana Moga 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 komen dibawah itu aneh itu Exitpol ini berdasarkan penghitungan atau berdasarkan ini wajah aneh ya Pak itu mungkin yang anda maksud kuiton Pak ini Exitpol Pak beda Pak kalau kuiton memang harus meninggu perhitungan suara tapi Exitpol bisa dilakukan saat pencoblosan Exitpol itu menurut saya hampir sama dengan survei bedanya survei dilakukan sebelum pencoblosan kalau Exitpol setelah dilakukan setelah pencoblosan itu Exitpol biasanya metodenya Exitpol itu bertanya kepada pemilih yang telah mencoblos saat mereka keluar dari TPS benar terlepas hasil Exitpol kemarin yang keluar itu benar atau tidaknya saya kira Exitpol itu juga bukan refleksi dan sudah bisa dilihat hasilnya setelah pencoblosan terima kasih pinter tuh hitungan suara tapi suara di luar negeri apapun metodenya baik pos KSK maupun apa TPS penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara pemilu di dalam negeri apikan saja katanya kalau ada orang atau siapapun mempublikasikan ini hasil perlukan suara di Hongkong di Kuala Lumpur di Sydney di Cedah misalkan ya itu harus diabehkan karena salam logika KPU atau komisi pemilihan umum melarang Exitpol dan KUIKON hasil pemilu di luar negeri mengumumkan hasilnya sebelum Indonesia dengan alasan takut mempengaruhi para pemilih yang belum memilih loh kok gua jadi bingung ya lalu selama ini berita-berita yang menghiasi media sosial dan menghujani berita di Indonesia surpay yang memenangkan salah satu paslon hampir setiap hari itu kegunaannya apa kenapa itu enggak dilarang ya ini nggak benar KPU bukan bercanda kalau panik nggak gini juga kali coba gua lihat lagi fotonya bener itu ketua KPU menurunkan APK jaga apa namanya kondisionalitas siapkan saksi-saksi untuk nanti tanggal 14 harus menunggu terus kemudian siap-siap untuk menungguin seluruh penghitungan yang ada persis seperti yang disampaikan teman-teman pagi tadi dari New York menyampaikan daripada saya kita melakukan Expol sendiri Mas dan hasilnya luar biasa Belanda juga sama Jerman juga sama gitu ya dan mudah-mudahan itu menyemangati kita untuk aktivitas di hari tenang Pak Gendri kemana aja aktivitas olahraga ketemu temen ya lebih sedikit rileks itu ada PR PR yang belum saya selesai ketemu temen ketemu temen ya Pak jar-pak 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 masih ditanya tim relawan Hong Kong siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Hongkong Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Ganesan Masara Nolong Nolong Lingkar Kuat Semangat banget Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman di seluruh Indonesia Dimanapun Buat pendukung-pendukung Koso 3, pendukung Pak Ganjar Ingat, besok kita sudah Melakukan pencoblosan Yang paling utama besok Saat dibilik suara Di TPS Cari kertas warna Abu-abu Di sana, kita cari di sana Ada Pak Ganjar Kita coblos Pak Ganjar Semangat buat pendukung Pak Ganjar Nomor 3 Salam Metal Oke Oke Terima kasih Tetap semangat Nah, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin melaporkan hari ini Hari Minggu Tanggal 11 Februari Itu undangan Kami dapat Surat undangan Untuk Pemberitahuan Pemungkutan suara Tapi anehnya Di surat undangan Pemungkutan suara ini Disertakan juga Sebuah Amplop Oleh petugas KPPS Disuruh Mencoblos Salah satu caleg Ini Amplopnya Ada di belakangnya Nah, ini Disuruh Mencoblos Caleg Nomor 2 Dari Partai Nomor 2 Ini Di dalam Amplop Ini apa isinya? Apa itu? Dapak Kita Buka Ada caleg Juga ada Ini Uang Uang 20 ribu Uang 20 ribu Ah, gak bener Ini Gak bener Ini Gak bener Ini Uang 20 ribu Ada Uang 20 ribu Dan kami Disuruh Mencoblos Caleg Nomor 2 Partai Nomor 2 Ini Sebuah Kecurangan Ini Yang jelas Uang ini Tidak akan Saya ambil Nanti Masukkan Ke Kota Amal Saja Maka Praktek Praktek Seperti ini Jelas Membodohi Masyarakat Mohon Video ini Disampaikan Kepada Berwaslu Jember khususnya Siapa yang Tahu Monggo Assalamualaikum Wahtullah Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Praktek Praktek Yang dari Nenek Moyang Itu Masih Berjalan Sampai Sekarang Ya Mau Gimana Lagi Itu Aduh Dari akar Sudah Seperti itu Jadi Exit Pol Teman-teman Itu Metode Survey Dimana Surveyor Itu Menanyakan Orang-orang Yang setelah Mencoplos Itu Ditanyakan Tadi Nyoplos Apa Tadi Nyoplos Apa Begitulah Singkatnya Dan Lebih Enaknya Kalau Kita Menjelaskan Begitu Exit Pol Dan Itu Sah Saja Kalau Ada yang Bilang Jangan Exit Pol Itu Apa Nanti Mempengaruhi Pemilih Di Dalam Negeri Loh Lalu Kemarin Yang Survei Mengunggulkan Salah Satu Paslon Itu Seperti Apa Apa Bedanya Wah KPU Juga Membiarkan Saja Kayak Gitu Terus Kenapa Exit Pol Sekarang Juga Suruh Apa Apa Maunya Namanya Metode Survei Metode Survei Ya Sah Saja Ada Yang Mengunggulkan Paslon Bahkan Saja Iya Kan Tapi Yang Jelas Tadi Mas Samsul Ya Mas Gibran Sudah Mengucapkan Selamat Untuk Exit Pol Yang Sejauh Ini Saya Kira Saya Juga Ada Teman Teman Diaspora Yang Dari Luar Negeri Mengatakan Bahwa Ganjar Luar Biasa Ini Informasi Yang Valid Tentunya Teman Teman Bukan Informasi Apal Apal Dari Media Sosial Enggak Dan Tim Dari Bak Relawan Yang Tidak Tercatat Pun Sayap Sayap Mereka Juga Mengadakan Exit Pol Sendiri Sampai Habis Itu Orang Orang Yang Coblos Di Luar Negeri Itu Menunjukkan Mayoritas Itu Anjar Pranowo Kita Doakan Saja Ini Teman Teman Saya Juga Siap Besok Untuk Mencoblos Siap Untuk Mencoblos Ini Keluarga Saya Ada Beberapa Orang Yang Besok Mencoblos Ingat Ini Tidak Ada Tidak Ada Namanya Amplop Amplop Tidak Ada Namanya Jalak Jalak Ini Besok Saya Nyoblos Antara Pukul 7 Sampai 8 Pagi Oke Sekali Lagi Teman Teman Besok Jangan Golput Jangan Golput Gunakan Pilihan Kalian Karena Rugi 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 Kalau Tidak Dipakai Sorry Terima Kasih Teman Teman Ini Hari Tenang 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 Pikiran Besok Coblos Yang Tenang 1 2 3 4 5 6 Coblos Oke Terima kasih Sekali lagi Jangan Golput Besok Jangan Golput Gunakan Hak Pilihan Kalian Karena Satu Pilihan Sangat Berharga Buat Kalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai